Hai unboxing dan review bedak Sunisa hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel kembali lagi dengan aku Samungi di video kali ini aku mau unboxing bedak yang selama ini aku pakai dan aku udah cocok banget kebetulan banyak banget teman-teman yang tanyain aku pakai bedak apa eh jadi sekalian aku unboxing bedak yang lagi viral oke oke langsung saja guys jadi selama ini aku pakai bedak Sunisa nah bedak Sunisa ini aku pakai hampir 9 bulan ya jadi aku pakai habis sudah habis 4444 bedak ini ya dan langsung saja kita eh buka beraknya seperti apa kita buka ya guys ini masih segel plastiknya masih segel kita buka dan aku beli ini di Shopee guys di Shopee Taiwan tuh udah seperti ini di sini ada kardus buat menutupkan ini adalah support spons sponsnya ya nih bentuknya kayak jamur lucu banget nanti ini harus dibasahin terlebih dahulu kalau mau dipakai harus dibasahin terlebih dahulu lucu banget ada tempatnya tersendiri dan ini bedaknya ini bedak sunisannya oke dan ini dipakai tuh ringan banget di kulit karena aku enggak suka make up tebel ya jadi aku paling cuma pakai bedak ini aja udah kelihatan eh glowing terus halus mulus gitulah ya pokoknya aku udah cocok banget ini pakai bedak Sunisa nih ini cerminnya harus di ini ya jangan lupa kita harus di plastiknya harus diambil nih terus ini bentuknya seperti ini dan isinya ini 20 gram 20 gram ya lumayan lama dipakai sih dan seperti ini kita ambil kertasnya ini sebelumnya aku mau basahin dulu sponsnya ya guys mau basahin dulu sponsnya jadi tunggu sebentar aku mau basahin dulu dan guys ini setelah dibasahin ya lebih ngembang dan lebih kenyang halus banget teksturnya lembut banget tuh dan cara pakainya seperti paket bedak lain-lainnya kita tinggal tekan aja nah kalau mau ini kita coba kita coba di tangan aja jadi ringan banget dan kalau mau di coba di muka juga seperti ini ya jadi ini ringan banget guys jadi aku suka banget ngerasa gimana ya enggak perlu pakai bedak tebal-tebal tapi udah nggak pucet gitu udah udah mukanya udah cerah jadi nggak usah terlalu ini menurutkuangen arithmetic me-untuk mengg voodary buat kalian yang nggak terlalu suka dandan menor bedak sunisa ini itu ya rekomen bangetlah di samping itu juga harganya murah murah meriah dan udah enggak ada lagi isinya ya guys cuma cuma itu aja ini bedak sama spons cuma kalau dibawa kemana-mana itu ini makan tempat guys jadi yang punya tas kecil eh disarankan ini ini deh membawa tas lebih lebih gede kalau kalau ini punya bedak sunisa kalau mau dibawa-bawa harus punya ini soalnya bentuknya sering sponnya pisah sama bedaknya kayak gini kan jadi makan tempat jadinya itu aja sih kalau menurutku ininya minusnya dari bedaknya terlalu makan tempat tapi untuk ininya apa namanya bedaknya kayak putihnya apanya gitu Oke lah overall Oke rekomen cuma aku enggak sukanya itu cuma makan tempat aja kalau di pas jadi kalau aku kemana-mana harus bawa tas yang pada gede soalnya bauan itu lumayan banyak enggak enggak bisa kayak orang lain tuh cuma bawa handphone warbang sama dompet gitu aku enggak bisa pasti harus ada bedak sama make up live paling penting bedak lipstik sama cancel alis Oke guys demikian video dari aku unboxing dan review bedak Sunisa yang udah like subscribe comment and share videonya terima kasih eh yang sudah nonton sampai habis juga terima kasih Oh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersinggalkan setelah satu window no you can't sleep you pretend though you don't have to play the hero nonnya apa hai Yeah thank you ya 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 Terima kasih.